Mungkin perannya mas, ini kan beda-beda antara emak-emak, teman-teman disabilitas, laki-laki, perempuan, mungkin ada yang sudah tua, ada yang masih muda, remaja, ini kan mungkin apa ya, beda-beda gitu ya kapasitasnya nih, seperti apa? Memang kalau ngeliat tantangan ke depan, maksudnya yang sudah terjadi adalah kebiasaan dalam menggunakan gadget. Jadi kalau relawan yang tua itu memang biasanya relatif lebih lama mempelajarinya gitu, nggak mudah kayak gitu. Dan hampir di setiap desa itu kayak gitu, kalau kita memilih yang tua, senioritas gitu, bukan tua jadi yang senior, dia punya pengalaman bencana bagus dan segala macem. Tapi ya tadi, ketika misalkan menggunakan sistem informasi tadi, itu yang tidak mudah, kayak gitu, tidak secepat anak-anak muda. Nah kalau yang masih mahasiswa seperti itu, wah itu cepat banget gitu, jadi langsung cepat. Dan paling banyak dia melakukan kampanye-kampanye ke teman-temannya, ataupun saudara, ataupun grup-grup yang ada di HP-nya tersebut. Ini berarti grupnya itu tergantung dengan masing-masing relawan tadi yang dipunyai atau gimana? Iya, jadi di ininya memang salah satu syaratnya kan juga misalnya punya WhatsApp grup, di mana, baik itu di desanya ataupun di lainnya gitu. Jadi misalkan dalam melakukan hal-hal kampanye, apa sih yang perlu dilakukan pada saat, misalkan ketika ada gempa, ada banjir, ada tanah longsor, dan segala macem. Apa yang bisa dilakukan? Jadi kan ada materi-materi kita berikan gitu. Jadi kita menyiapkan materinya, mereka tinggal mengirimkan, terus di-screenshot, kan ada nomornya itu, kemudian kita masukkan di sistem informasi kita tersebut, kayak gitu. Siap, dua ada bahannya tinggal disebarkan lah ya. Iya. Karena yang terjadi kan kadang di grup WhatsApp itu kan perang informasi ya, yang hoax juga masuk, yang salah juga di... Makanya itu tadi, dengan pengetahuan yang kita lakukan capacity building untuk mereka, terkait bencana ini loh, apa sih yang dibuat dengan bencana, bagaimana, apa sih peran yang bisa dilakukan, dan segala macem. Minimal, juga bisa meng-counter hak-hak yang ada di media sosial. Jadi ketika ada apa, misalnya ada, oh, vaksin, apa, bisa seperti-seperti ini. Jadi teman-teman relawan tuh bisa dengan cepat membantahnya, oh iya, kayak gitu.